Halo ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi untuk semuanya saja Dimanapun anda berada Saudara-saudaraku di pagi yang cerah ini Di pagi yang penuh rahmat Allah ini Saya berharap Anda sekalian selalu dalam keadaan sehat Lahir batin Sehat jiwa raga Dan semoga anda selalu diberi keberlimpahan riski Anda selalu diberi kedamaian Ketenangan Dan kebahagiaan Dan tentunya semua itu Yang memberi adalah Allah yang maha agung Maha bijaksana Dan maha pengasih dan penyayang Oke sahabatku yang insya Allah Cerdas hati dan mikirannya Dimanapun anda berada Di pagi ini Di pagi yang penuh rahmat Allah ini Ijinkan saya Untuk menyampaikan sebuah materi Yang cukup penting Ini cukup menarik dan insya Allah Bermanfaat untuk Anda Untuk kita semua Oke sebentar ya Sekali ini Saya beri judul Cara praktis Untuk lepas dari Stress dan Kegelisahan Oke Sahabat-sahabat sekalian ya Saudara-sahabat Agus sekalian Sebelum saya mengupas Sebelum saya sampaikan tips-tips ini ya Silahkan anda untuk like, komen, subscribe Dan jangan lupa untuk ketuk tanda lonceng Agar anda dapat selalu update Dan selalu menerima video Video saya yang berbaru Oke Sahabat-sahabatku Yang insya Allah Cerdas hati dan mikirannya Kita sebagai manusia normal Dalam kehidupan ini Tentunya Akan Sering melakukan aktivitas Entah itu pekerjaan Yang kita Lakukan sehari-hari Atau aktivitas Pertemanan Persahabatan Atau aktivitas Di lingkungan kita Karena kita sebagai warga masyarakat Nah gitu ya Dan dalam aktivitas pekerjaan itu Ya namanya pekerjaan tentulah Kadang Mengejar target Ya Mungkin Kita sebagai salesman Salesgirl Atau tenaga pemasaran Atau sebagai Accounting Kita sebagai Direktur Sebagai Manager Sebagai pengawas Sebagai kepala bagian Bahkan kita mungkin Apa Punya Perusahaan Walaupun kecil-kecilan ya Tentunya begini Semua Aktivitas pekerjaan itu Memerlukan Ikhtiar Fisik Memerlukan Tenaga Dan juga Memerlukan Pikiran kita Atau Memerlukan Konsentrasi Dan fokus kita Dan dalam proses Konsentrasi Ya Konsentrasi pikiran Yang sehari-hari Fisik yang kita Kuas ya Seharian Tentunya Kadang ada Rasa jenuh Gitu ya Ada rasa capek Jenuh Mentok Karena Manusia itu Memang punya Tiga hal Tiga Apa Tiga hal Yang akan selalu Mengampiri manusia Yaitu Malas untuk Memulai Ketika sudah Memulai Begitu Nanti ada rasa jenuh Dan ketiga Rasa Syukur Yang kurang Oke Begini sahabat-sahabatku Tips yang saya Berikan ini Agar anda yang sekarang Sedang stres Sedang gelisah Agar cepat sembuh Cepat lepas Dari Kungkungan Dari ikatan Dari tali stres itu Dari tali tegang itu Oke Begini Satu Tip yang pertama adalah Sering-seringlah Merasakan Nafas Sering-seringlah Merasa Bernafas Ya Sering-seringlah Bernafas Dengan Pelan-pelan Oke Jadi Tiga Tiga kata ini Mempunyai makna yang sama Jadi Sering-seringlah Mengikuti Nafas Merasakan Nafas Teknisnya sederhana Ya saya Rasakan Nafas Gitu aja Karena ingat Selama 24 jam Anda itu Tidak sadar loh Bahwa anda itu Sedang bernafas Karena aktivitas anda Yang padat Kesana Kemarin Memikirkan Ini Mengerjakan Itu Sehingga anda Gampang stres Anda gampang tegang Karena apa Dengan Tidak merasakan Nafas Oksigen Ke otak anda Nutrisi ke otak anda Yang dibawa oleh Darah itu Tidak bisa maksimal Ketika anda Bernafasnya itu Tidak pelan-pelan Ketika anda Tidak sering-sering Merasakan Nafas Maka Jatah Oksigen Untuk otak Jatah Nutrisi Untuk otak Itu kurang Jadi Darah itu Dalam Memompah Darah Dalam Membawa Atau Memompah Ya Darah Darah Dalam Membawa Oksigen Dan nutrisi Itu kurang Begitu Oke Begitu ya Jadi Rasakan Nafas Jadi prakteknya Sederaan Aja Gini Tarik Nafas Keluarkan Dengan Pelan Ulangi Tarik Nafas Rasakan Keluarkan Dengan Pelan-pelan Dan Ditambah Lagi Ketika Mengeluarkan Nafas Ucapkan Alhamdulillah 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 Ucapannya Dengan Penuh Perasaan Penuh Rasa Oke Yang kedua Sering Seringlah Melihat Langit Orang sekarang Itu gampang Stress Gampang Gelisah Karena Melihatnya Itu ke Tembok Ke Komputer Ke Layar HP Pokoknya Sesuatu Yang Terbatas Artinya Sesuatu Yang dekat Begitu Oke Jadi Orang sekarang Banyak Stress Banyak Tegang Banyak Gelisah Banyak Depresi Itu Karena Seringnya Melihat Sesuatu Yang Tidak Di Atas Maksudnya Terlalu Sering Melihat HP Terlalu Sering Melihat TV Terlalu Sering Melihat Tembok Terlalu Sering Melihat Sesuatu Yang Terbatas Dan HP Televisi Kan Banyak Energi Atau Banyak Gelombang Yang Tidak Bagus Begitu Ya Oke Tipsnya Adalah Sering Sering Anda Melihat Ke atas Atau Ke langit Karena Begini Ketika Anda Akses Melihatnya Ke bawah Ke bawah Begini Itu Akses Untuk Rasa Gelisah Cemas Itu Cepat Akses Rasa Untuk Gelisah Cemas Depresi Atau Cegang Itu Cepat Tapi Ketika Anda Mendongak Ke atas Begini Maka Otak Anda Akan Mengeluarkan Hormon Penyejuk Jiwa Hormon Anti Stress Hormon Yang Untuk Merelax Merelaksasi Otak Jadi Hormon Serotonin Itu Akan Muncul Ketika Anda Mendongak Ke atas Begini Oke Bila Perlu Lebarkan Mulut Anda Begini Begini Oke Jadi ya Tips yang Kedua Adalah Atau Tips yang Terakhir Sering Sering Melihat Langit Dan Ber Katalah Dalam Hati Atau Bisa Juga Disambung Dengan Mulut Artinya Mulut Berkata Hati Juga Berkata Katakan Begini Ya Allah Engkau Adalah Pencipta Langit Langit Yang Engkau Ciptakan Ini Biru Luas Koko Besar Maka Apalah Arti Masalah Kui Engkau Ciptakan Ya Allah Langit Yang Begitu Kuas Membentang Menghampar Maka Betapa Kecil Masalah Ku Ini Apalah Arti Masalah Ku Ini Begitu Ya Sering Sering Melihat Langit Terserah Teknisnya Di belakang Rumah Di atas Lantai Atas Dari Depan Rumah Dari Kebun Dari Sawah Dari Sungai Atau Di tengah Perjalanan Anda Bisa Berhenti Sejenak Anda Lihat Langit Dungakan Kepalan Dan Ingat Sambil Mensyukuri Begitu Ya Syukuri Dan Katakan Ya Allah Engkau Menciptakan Langit Begitu Luas Begitu Besar Begitu Kokoh Maka Apalah Arti Masalahku Ini Maka Apalah Arti Beban Jiwaku Ini Setelah Itu Ucapkan Alhamdulillah Dan Tarik Nafas Dalam Dalam Simpan Di dalam tubuh Sebentar Keluarkan Melalui mulut Jadi Begini ya Setelah Mendungakan Kepala Ucapkan Alhamdulillah Dan Tarik Nafas Melalui Hidung Dengan Kuat Simpan Di dalam Dada Atau Di dalam Perut Keluarkan Melalui Mulut Keluarkan Melalui Mulut Dengan Kuat Dan Lama Dan Ucapkan Sekali Lagi Alhamdulillah Begitu Oke Ulang-ulang Cara ini Ulang-ulang Tips ini Insyaallah Stres Anda Tegang Anda Kegelisahan Anda Kegelisahan Anda Tekanan jiwa Anda Depresi Anda Akan cepat hilang Oke Sering Seringlah Ucapkan ini Oke Terima kasih Begitu ya Sahabat-sahabatku Mungkin hanya ini Yang bisa saya sampaikan Mungkin hanya ini Yang bisa saya Uraikan Terima kasih Atas waktu yang Anda berikan Mohon maaf Jika ada kekurangan Jika ada kekurangan Dari materi ini Semata-mata Datangnya dari saya Abdul Balik Yang buduh Yang hina Jika ada kebenaran Dari materi ini Semata-mata Datangnya dari Allah Yang maha benar Maha kuasa Maha pengasih Dan maha penyayang Oke Salam sehat Salam esrima Ternyata untuk sembuh Sehat caranya Sangat mudah sekali Oke Semoga Disegerakan Kesembuhan Anda Jika Anda sekarang Sedang terpaling sakit Semoga Segera dikabulkan Cita-cita Anda Dan Semoga selalu Dimudahkan Aktivitas dan Pekerjaan Anda Oke Terima kasih Salam sehat Salam esrima Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh